Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana harga garam di pasaran saat ini kita akan pantau di dua daerah yaitu di Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta sudah ada Tito Bosnia dan Surabaya ada Catherine Nesha. Kita sapa terlebih dahulu Tito Bosnia. Selamat pagi Tito. Seperti apa antusias pembeli membeli garam di pasaran mengingat garam? Selamat pagi terkait dengan kelangkaan serta naiknya atau mahalnya komunitas utama bahan bumbu napur yaitu garam di kawasan Pasar Senen sendiri. Saat ini memang terdapat beberapa toko yang sudah tidak menjual lagi garam. Namun memang ada beberapa toko yang masih menjual garam untuk dijual lagi kepada konsumen. Dan untuk mengetahui mengapa kondisi seperti itu terjadi di kawasan Pasar Senen sendiri. Saat ini saya sudah bergabung bersama dengan salah satu pedagang yang menjual garam di kawasan Pasar Senen ini yaitu dengan Bapak Yanto. Selamat pagi Bapak Yanto. Bapak Yanto bisa dijelaskan untuk kelangkaan serta mahalnya harga garam sendiri di kawasan atau Pasar Senen ini sudah sejak kapan Pak? Sekitar setengah bulan yang lalu sudah tidak ada garam. Sementara itu untuk kenaikan sendiri Pak, apakah memang cukup signifikan dari harga berapa ke berapa gitu Pak? Garam dari Rp30.000 sampai sekarang Rp60.000. Rp60.000 jadi sekitar dua kali lipat seperti itu Pak. Sedangkan ada bumbu dapur itu biasa dijual berapa Pak? Bumbu dapur ya... Yang kecil, yang biasa dipakai untuk masak. Iya, Rp2.500 sampai Rp4.000. Rp2.500. Dan sekarang dijual dengan harga? Rp4.000. Rp4.000 sebelumnya dengan harga Rp2.500.000. Jadi sudah ada kenaikan sekitar dua kali lipat seperti itu Pak. Dan untuk warga sendiri ataupun konsumen masih banyak yang mencari seperti itu Pak? Oh itu mencari, itu kan pokok sehari-hari ya. Untuk garam ya, jadi setiap hari ya pasti garam dan lain sebagainya bumbu dapur. Sementara untuk agen yang biasa memasok, apa alasannya mengapa kondisinya seperti ini Pak? Iya dari, mungkin dari pengelolaannya. Pengelola dari Pak Tani mungkin kurang apa atau mungkin apa lautnya. Pasokannya seperti itu, jadi Bapak juga belum bisa memastikan pasti mengapa agen mengurangi pasokan garam seperti itu. Iya. Oke terima kasih Bapak Yanto, selamat pagi atas waktunya telah bergabung bersama kami Pak Yanto. Iya, T.W. dan juga Pram memang salah satu faktor yang mengakibatkan mengapa terjadi kelangkaan serta mahalnya harga garam di kawasan pasirnya ini. Yaitu, informasi yang kita dapatkan memang karena pasokan dari luar kota Jakarta sangat menipis karena memang produsen-produsen dari yang biasa menjual ataupun memproduksi garam sendiri masih bersifat konvensional atau tradisional. Sehingga memang hanya bergantung kepada cuaca yang tidak menentu hingga saat ini. Sehingga menimbulkan pasokan yang sangat berkurang untuk komunitas garam terutama di kawasan pasar senen ini. Dan sementara itu selanjutnya untuk mengetahui kelangkaan garam yang terjadi di kawasan Surabaya, Jawa Timur, kita sudah bergabung bersama Kety di Surabaya. Kety silahkan dengan laporan Anda. Ya, Tito dan juga pemirsa kelangkaan garam tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga terjadi di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Pasar Pabean Surabaya, ini kelangkaan garam juga terjadi. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan, para pedagang, khususnya pedagang eceran garam, ini juga kesulitan untuk mendapatkan garam hampir selama satu minggu. Lantas seperti apa para pedagang sendiri menyiasati kelangkaan garam ini? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang, dengan Bapak Mustakim. Selamat pagi Pak Mustakim. Ya, selamat pagi. Pak Mustakim, ini kelangkaan garam sudah terjadi selama satu minggu di Pasar Pabean. Bagaimana pedagang menyiasatinya? Ya, saya sudah berusaha mencari kemana-mana itu nggak ada. Sampai ke Pasar Wonokromo, Pasar Tembok itu biasanya di situ paling banyak sekarang juga nggak ada. Jadi kita disulit untuk mencarinya gitu. Dari informasi yang Bapak dapatkan, ini kenapa Pak sampai hampir satu minggu ini tidak ada garam di sini? Ya, orang bilang itu katanya di tempat-tempat pemikiran garam itu sudah nggak ada, mau diperhentikan dulu katanya gitu. Harapan dari pedagang sendiri ini apa Pak? Pendagang dari kita ini untuk perhasilan dari garam itu ya memang luar biasa gitu. Tapi sampai sekarang ini nggak ada, kita agak sulit mencarinya itu. Jadi saya sudah berusaha berapa hari sampai sekarang ini belum mendapatkan gitu. Terima kasih Pak Mustakim. Ya, pemirsa memang Pasar Paben Surabaya ini merupakan pusat grosir garam terbesar di kota Surabaya. Dan Jawa Timur sendiri ada sekitar tujuh kabupaten penghasil garam yang juga ikut menyumbang garam untuk Indonesia. Namun hingga saat ini, selama dua bulan terakhir ini garam, para petani garam sendiri gagal panen dan sehingga tidak bisa, dan sehingga maksud kami untuk produksi garam di Jawa Timur ini juga berkurang begitu. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan impor garam. Namun hal ini masih belum diketahui apakah akan dilakukan pemerintah, karena para petani garam sendiri dalam akhir bulan Juli ini diketahui akan melakukan panen garam. Demikian yang bisa kami informasikan kembali ke studio, Tiwi. Ya, terima kasih Tito Bosnia. Tadi melaporkan langsung dari Jakarta Pasar Senen dan juga Catherine dari Surabaya.